Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan sepeda sehat bersama-sama Bupati serta dirangkaikan dengan evaluasi pembelajaran jarak jauh dan evaluasi belajar dari rumah Minggu 20 September 2020 bertempat di area SMP Negeri 4 Polewali Sebagai akibat pandemi COVID-19 telah mengubah pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap buka kini beralih menjadi pembelajaran jarak jauh baik itu secara daring maupun luring Dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah tahun ajaran 2020-2021 yang telah berjalan sekitar 3 bulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Haja Andi Nursami Masdar mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengajak para pendidik berolahraga dengan bersepeda agar dapat menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kesehatan dan kebugaran serta memacu semangat dalam melakukan proses pembelajaran Di setelah kegiatan bersepeda juga melakukan evaluasi pembelajaran jarak jauh dan evaluasi belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 Sebenarnya sepeda sehat ini hanya untuk memacu semangat daripada kepala sekolah dan guru-guru di masa pandemi kini jadi kami mengajak mereka berolahraga Tujuan utama saya sebenarnya evaluasi BJJ dan BDR di masa pandemi kini karena kita ketahui bahwa tahun ajaran baru ini sudah berjalan 2-3 bulan makanya kami evaluasi lagi bagaimana mereka mengajar pada masa pandemi kini kami mau mendengar curhatan-curhatan dari guru-guru dan kepala sekolah Berihal akan hal tersebut dalam menanggapi beragam aspirasi maupun keluhan sehubungan adanya kejadian yang tidak berkenan menimpa peserta didik maupun pendidik itu sendiri Selama proses pembelajaran daring dan luring Ketua Panitia Kegiatan Kamaluddin mengatakan maka dilakukan evaluasi Jadi diawali dari beberapa usulan teman-teman di wilayah 4 kecamatan dari Poliwali, Binoang, Matakali, dan Nenrabi tentang kecemasan guru-guru atas beberapa kejadian-kejadian yang tidak diluar dari apa yang kita harapkan Sehingga kami di 4 kecamatan membuat usulan membuat usulan kepala dinis pendidikan untuk melakukan evaluasi jarak jauh evaluasi pembelajaran jarak jauh itu dirangkaikan dengan segera Sebelumnya Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poliwali Mandar menghadiri beberapa kegiatan yang serupa di kecamatan Wonomulio, Campalagian, dan Tinambung Dalam pertemuan itu diikuti para kepala sekolah di 4 kecamatan wilayah tersebut di mana terdapat 4 koordinator wilayah Untuk kecamatan Poliwali dihadiri sekitar 35 orang kepala sekolah Untuk kecamatan Binuang 26 orang Kemudian kecamatan Matakali 15 orang kepala sekolah serta Andreapi 13 orang Tim Wartakun VSP Poliwali Mandar